Sementara itu, jelang pengambilan nomor urut Pilgub Jakarta malam ini, bakal pasangan calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, tak sengaja bertemu dengan bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Meski kedua bakal calon Gubernur sedang bersaing di Pilkada Jakarta, namun baik Pramono Rano dan Ridwan Kamil saling bercanda saat berpapasan bertemu. Ketiganya berada di dialog publik seni yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. KPU Provinsi Jakarta siap menggelar rapat pleno pengundian nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta malam nanti. Ketiga pasangan calon Cagup-Cawagup DKI Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Darma Pongrekun Kunwardana akan hadir untuk mengambil undian nomor urut pemilihan Cagup-Cawagup Jakarta. KPU Jakarta telah menetapkan jadwal dan persiapan untuk debat bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam rangka Pilkada 2024. Ada tiga kali debat yang akan dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Debat pertama akan dilakukan pada 6 Oktober 2024. Sedangkan untuk debat kedua dan ketiga akan diumumkan lebih lanjut. Berbeda dengan format debat dalam pemilihan presiden yang memisahkan antara calon presiden dan Wakil Presiden, untuk Pilkada 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan tampil bersamaan dalam setiap debat. Debat berlangsung selama 150 menit, 120 menit debat, dan 30 menit untuk jeda.